Saya Lestari, jadi tahun lalu itu, waktu awal-awal pandemi, saya mengalami masalah, musibah, ditipu sama orang. Itu membuat saya marah sama Tuhan. Saya merasa tidak pernah menyusahkan orang kalau saya disusahkan orang. Itu yang membuat saya jadinya sakit waktu itu, panas tinggi, dan saya ketakutan, saya takut saya kena COVID-19. Akhirnya dibawa ke dokter, diperiksa, segala macam, tidak COVID-19. Tapi saya hanya tipes, tapi yang diserang akhirnya lambung. Akibat dari masalah yang bertubi-tubi itulah, saya down, melihat orang saya tidak mau, melihat orang takut, dan melihat orang yang berkumpul saya menghindar. Dan di kantor akhirnya saya jadi orang yang sangat aneh. Di keluarga saya jadi orang yang sangat aneh. maunya diem saja, tidak mau disapa. Pokoknya beda, lestari yang beda banget. Sampai akhirnya atasan saya di kantor, Bu Jiliawati, yang kebetulan ikut Bali Usada, sedih lihat saya. Dia kan manggil saya Inang, karena saya orang Batak. Inang itu anak-anak di kantor sudah agak heran. Inang ikut meditasi, saya kenalin. Sampai saya dibawa ke psikolog, psikolog teman dia, Ibu Linawati yang kebetulan juga di Bali Usada juga. Kebetulan, semuanya serba kebetulan. Tuhan sudah atur semuanya. Saya terapi di psikolog selama beberapa kali pertemuan, dan saya mengikuti meditasi yang awalnya masih ikut mixer, masih ikut, tapi saya merasa kayak nggak ngerti apa-apa. Terus saya cerita ke atasan saya. Saya bilang, saya nggak ngerti, Bu. Saya malah tambah kayak tertekan. Saya nggak bisa apa-apa lah pokoknya. Akhirnya saya disarankan ikut yang 8 kali pertemuan, yang 2 bulan itu, yang regular, Usada 1. Saya coba, saya coba, saya coba. Karena rupanya memang di saat saya teriak sama Tuhan itu, ada penyakit lain yang timbul berupa kista. Yang saya sadari akhirnya timbul kista. Itu membuat saya makin panik. Tapi atasan saya luar biasa. Kasih saya terus kekuatan. Dia bilang, teruslah. Coba meditasi terus. Meditasi terus. Ikutin aja yang 8 kali itu dulu. Nanti lihat aja hasilnya. Jangan dipikirin harus sembuh. Enang nikmati aja. Enang nikmati aja. Akhirnya setelah saya ikut meditasi itu, tanpa saya sadari, keluarga komentar, si Tari udah tambah bagus ya. Teman-teman di kantor juga udah happy. Lihat saya karena kebetulan saya orang HRD ya. Jadi buat mereka agak keganggu gitu. Lihat orang HRD kok aneh banget. Jadi saya terus sadar, oh Tuhan ternyata karena meditasi ini, saya bisa berubah. Tapi kisih-kisih itu masih ada gitu loh. Ada di punggung, ada juga di bagian lain. Nah setelah 8 kali ikut yang usada regular ini, kisih saya sepertinya saya raba-raba gitu. Saya raba-raba kok nggak ada lagi ya. Saya benar-benar bersyukur. Makanya Pak Martin kemarin bilang bersyukur aja, udah belok ke kanan tuh. Saya benar-benar ingat saya bersyukur gitu. Ternyata, oh ini jadi hasil meditasi itu kali ya. Itu yang bikin akhirnya saya, waktu kemarin atas saya ikut TB, dia bilang enak loh Inang, ikut TB, Inang nggak mau coba. Jadi dia bisa ngebaca gitu. Dia bisa ngebaca apa yang saya rasakan. Makanya saya berniat ikut TB ini gitu loh. Karena saya merasa, ini udah jalan-jalan Tuhan untuk ngulihin saya ya. Untuk ngulihin saya. Baik dari dalam, maupun fisik saya gitu loh. Karena secara bersamaan, dari dalamnya juga saya mengalami pemulihan. Meskipun saya sadari belum sempurna ya. Tapi banyak sekali jauh berubah. Fisik juga saya mulai merasa dikuatkan, dipulihkan gitu loh. Meskipun kadang-kadang memang dalam tanda petik, kemalasan itu untuk latihan dua kali sehari. Itu kadang mengganggu kita gitu, ada gitu. Tapi saya pikir, saya harus lawan ya. Makanya di TB ini, saya benar-benar merasa dikuatkan, Pak Merta, dengan ceramah-ceramahnya. Saya malah-malu kadang lihat teman-teman, malah seperti yang lebih disiplin, lebih rajin dari pergumulan saya sampai sekarang. Kalau rasanya nafas itu, ngelamun itu belum bisa saya lawan gitu loh Pak. Masih diganggu oleh lamunan, masih diganggu oleh hal-hal yang, ya kadang tiba-tiba terpikir kontrak kerja karyawan belum beres lah, terpikir anak-anak kerjanya gimana ya, anak-anak makan apa. Yang kayak gitu-gitu itu masih ngeganggu, ketika saya latih sentuhan nafas, atau ketika saya menyembuhkan bagian tubuh saya, gitu ya, memulihkan. Itu masih berasa banget gitu, melamunnya gitu loh Pak. Tapi yang kesan saya, saya sangat merasakan luar biasa ya, ikut ini. Saya sih harus bilang terima kasih lah Pak di sini, benar-benar kepada Mali Yusada ya. Karena cinta kasih itu saya lihat bukan teori aja loh Pak. Saya merasakan banget gitu loh Pak, Tuhan bantu saya melalui Mali Yusada ini gitu. Makanya kemarin saya bilang, saya harus ngomong, saya harus bilang ke banyak orang gitu loh Pak. Mali Yusada ini punya teori cinta kasih, yang nggak cuma sekedar teori gitu loh Pak. Tapi dijalani, jadi buat pelajaran juga buat saya gitu. Jadi thank you banget ya Pak. Thank you banget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!